Jadi gak melulu kita harus memperhatikan, harus memiliki prestasi yang bagus, harus nilai yang bagus, jadi adab dan sikap juga harus diperhatikan. Karena zaman sekarang banyak sekali kan anak muda yang tidak memperhatikan itu, mereka berprestasi tapi mereka tidak mempunyai adab. Halo Sobat Genzi, nah kali ini kita akan membahas mengenai program-program yang akan diberikan oleh Capres dan Cawapres kita. Ya kita kan sudah mulai mendekati pemilu ya, jadi kita tinggal menghitung hari, jadi kita pastinya sudah harus mempunyai pilihan nih, harus yakin siapa pilihan kita nanti di 14 Februari ya kan teman-teman. Jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai tadi program yang akan diberikan oleh Capres dan Cawapres itu mengenai salah satunya dari keluhan masyarakat mengenai ekonomi. Jadi pada safari politik kemarin di Banten itu Bu Siti Atiko menyerap aspirasi dari masyarakat yaitu salah satunya adalah mengenai kesulitan biaya dari seorang santri dan orang tuanya yang mengenai beratnya biaya di pondok pesantren. Nah, keluhan masyarakat tersebut ditangkapi oleh Bu Atiko bahwasannya beliau akan memberikan program yaitu satu keluarga, satu sarjana untuk kedepannya. Nah, jadi enggak hanya biaya siswa dari, kita mencari biaya siswa tapi nanti akan mendapatkan program bantuan dari pemerintah dan itu tidak harus berprestasi. Jadi kan biasanya kita tahu lah ya, biaya siswa itu hanya untuk anak-anak yang berprestasi. Nah, kalau ini insya Allah nanti bantuan ini akan diberikan kepada seluruh lapisan yang masyarakat yang mungkin kurang mampu. Jadi tidak memandang dari prestasi yang berderet, apia dan mungkin, ya biasanya seperti itu kan biasanya kalau biaya siswa itu pasti hanya didapatkan oleh masyarakat yang miskin dan yang berprestasi. Meskipun miskin pasti ada di belakangnya harus berprestasi biasanya kan seperti itu. Nah, untuk ini itu enggak. Jadi programnya nanti untuk satu keluarga itu satu sarjana dan itu tidak harus berprestasi. Karena menurut Bu Atiko, tidak hanya prestasi yang harus diperhatikan tapi juga adab dan ahlak. Jadi mungkin kita kurang, kurang berprestasi, kurang dalam keterampilan kita tapi kita mempunyai adab, etika dan mungkin, jadi kita mempunyai adab dan etika itu yang penting. Jadi enggak melulu kita harus memperhatikan, harus memiliki prestasi yang bagus, harus nilai yang bagus. Jadi adab dan sikap juga harus diperhatikan. Karena zaman sekarang banyak sekali kan anak muda yang tidak memperhatikan itu. Mereka berprestasi tapi mereka tidak mempunyai adab. Jadi emang sepertinya sangat perlu ya untuk program tersebut karena pastinya sangat-sangat membantu masyarakat. Karena misalnya masyarakat yang mungkin memang sangat keterbatasan ekonomi dan anaknya tidak sekolah, tidak sekolah lama. Otomatis kan karena mereka tidak sekolah, mereka tidak belajar, ya pastinya mereka kurang berprestasi mungkin karena kurang mendapatkan pendidikan dan malah kadang tidak pernah mendapatkan pendidikan. Jadi mungkin dengan program ini bisa menjadikan masyarakat kita lebih peduli kepada pendidikan dan juga membantu masyarakat yang kurang mampu atas program ini. Jadi bisa membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga anak-anak mereka bisa seperti yang lainnya. Jadi mungkin bisa sekolah dengan tinggi dan mempunyai iklar, jadi bisa membangkalkan juga. Jadi ya dengan salah satu program ini mungkin kita bisa lihat ya bahwa capres dan capres kita juga sangat peduli tentunya terhadap masyarakat. Jadi ya kita bisa lihatlah tidak hanya program ini saja dari program-program yang sudah disampaikan sebelumnya juga kita lihatlah seperti apa kepedulian Pak Ganjar dan Pak Mahfud terhadap masyarakat. Jadi untuk pemilu tanggal 14 nanti semoga saja kalian sudah yakin dan sudah menentukan pilihan kalian dan jangan sampai golput. Oke, sudah. Terima kasih.